Intro Sebanyak 36 sekolah menengah pertama di Kabupaten Sidentrin Rapang mengikuti Gemar Ramadan 1445 Hijriah yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama setempat. Kegiatan dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap Muhammad Yusuf DM, Senin 25 Maret 2024 di Baruga Kompleks SKPD Sidrap, Kelurahan Batu Lepak, Kecematan Watampulu. Hadi dalam acara tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, Dr. Muhammad Idris Usman, Kepala Disdikbud Kabupaten Sidrap Faisal Saehuddin, para Kepala Sekolah, Guru Agama, dan Undangan lainnya. Muhammad Yusuf mengapresiasi seluruh pihak yang telah menginisiasi dan berkontribusi kegiatan tersebut dan berharap dapat berlangsung sukses. Ia pun menyatakan pemerintah Kabupaten Sidrap sangat mendukung kegiatan-kegiatan religius, termasuk Gemah Ramadhan yang mengedukasi dan mengembangkan potensi siswa. Ia juga berharap kegiatan ini dijadikan wadah pengembangan bagi peserta didik, pengembangan bakat, dan minatnya khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Sementara itu, Faisal Saehuddin mengutarakan, Gemah Ramadhan merupakan kegiatan rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap. Tahun ini, tema yang diusung yaitu membangun generasi menuju peradaban peduli akhlak Indonesia. Dipaparkannya kegiatan berlangsung tiga hari dan dilaksanakan di dua tempat yakni Baruga SKPD dan Aula Kementerian Agama Kabupaten Sidin Renrapang. Ada pun jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu Ranking 1, Carama Agama, dan Hipsil Quran Jus 30 yang diikuti 36 SMP di Kabupaten Sidrap. Dari Kelurahan Batulapa, Kecematan Watampulu, Kabupaten Sidrap, Akbar Sutarno mengabarkan.